Oke, jadi keluhannya itu kalau haid lama, sampai 3 minggu. 3 minggu, biasa hampir sebulan pula putus-putus. Itu sejak kapan? Itu hampir 2 tahun ini. Waktu itu, maaf, bisa ketik dia yang daftarkan saya itu hampir 2 tahun dah nih. 2 tahun dah. Dari awal... Kemana yang ngetik suami? Suami yang daftarkan itu... Udah hampir 2 tahun. Dari awal 2001. Dari awal 2001. Sudah pernah cek medis kan? Sudah. Sudah di USG biasanya tuh. Di USG, di tekanan. Tapi kok lari cek ke anemia? Iya. Iya, pasti anemia tuh. Bisa nyawa anemia. Sudah... Anaknya 2 tadi ya? Berarti waktu di USG dokter kandungan gak ada tumor, gak ada... Gak ada katanya. Gak ada ya. Apa kesimpulan dokter? Di pula dia mendekati anemia. Katanya cek HB apa segala macam dirujuk ke rumah sakit sampai waktu itu kan. Ya anemia. Benar kan? Pas di cek HB-nya rendah. Karena keluar terus. Sampai 3 minggu. Maaf, satu hari ganti pembalut berapa kali? Sehari tuh... Sehari semalam 20 butik. Subhanallah. Banyak berarti. Banyak. Sob tek tuh. Kalau orang mens normal tuh... Berapa? Enggak tahu sih saya. Biasa berapa? Saya sehari 7 hari normalnya biasa... Bukan, biasa sehari ganti pembalut berapa? Kalau mens normal. Sebelumnya? Tergantung sih. Sebelumnya saya sih, saya kan sampai asal masak ganti gitu kan ya. Saya enggak bisa kalau... Kalau sampai penuh gitu. Berapa lah? Biasa rata-rata berapa? 4, 3 kali. Ya. 3 sampai 5 kan? Normalnya tuh. Normalnya saya sampai 20 butik. Sampai 20. Biasanya yang penuh tuh. Iya, penuh. 20 kali ganti satu hari 24 jam ya. Biasanya lebih dah biasanya. Oh kadang lebih juga? Kadang lebih dah. Itu. Ya, satu hari. Berarti 4 kali normalnya. Normalnya kan 3 sampai 5 kali. Ganti pembalut. Kalau sampai 20-an. Berarti kan 4 kali lipat lah. Itu sehari. Iya, sehari. Kalau sampai 3 minggu, sampai 4 minggu kan. Makanya anemia. Apakah dalam 2 tahun ini sering mimpi buruk? Waktu pertama-tama kena nih yang saya menhalaman nih. Waktu pertama mimpi ular. Mimpi ular sampai kena cekik saya. Sampai dah ngigau-ngigau. Ular tuh ularnya besar. Ngelilit. Itu mimpinya sebelum pendarahan ini atau pas besoknya? Ini ya, pas pendarahan tuh. Malamnya mimpi buruk, besoknya. Pas pendarahan, pas lagi hait tuh lah saya mimpi. Oh iya. Itu berlanjut mimpinya? Berlanjut mimpinya. Mimpi ular terus? Diserang ular pernah. Serang ular. Ular yang kecil-kecil tuh pas rasanya keluar rumah tiba-tiba ada ular nyerang saya. Nggak, nggak jalan pun kebanyakan. Banyak gitu ya? Banyak gitu. Ya ular, apa lagi ya? Sering mimpi jatuh dari ketinggian. Mimpi jatuh dari ketinggian? Sering tuh. Oke. Dulu sebelum saya coba, setelah saya ruk yang mandiri ini baru-baru nih, baru lah. Nggak pernah lagi mimpi buruk. Oh, kapan mulai rukia mandiri? Dalam tahun-tahun inilah. Dalam tahun ini. Baru beberapa bulan deh saya mulai. Belum ada setahun? Baru beberapa bulan belakangan? Jadi pas saya sering rukia mandiri, mimpi buruknya udah nggak lagi? Nggak. Tapi perdarahan masih? Masih. Oke. Mimpi buruk yang dominan dulu itu apa? Itulah. Ular. Jatuh dari ketinggian. Itu yang hampir tiap malam dulu. Maaf. Terus mimpi apa? Mimpi kuntilanak. Mimpi kuntilanak. Siang-siang dulu mimpi kuntilanak. Rasa-rasanya kita dibawanya ke kuburan gitu. Tidur siang mimpi? Mimpi buruk? Iya. Tidur siang mimpi buruk. Siang-siang morong, sebelum suhur, pas azan kita baru. Itulah saya terbang dulu. Mimpi buruk ya? Pas lagi haid juga. Sehari-hari bekerja nggak? Hah? Sehari-hari bekerja nggak? Nggak, di rumah aja. Di rumah tangga. Bapak ini apa kerjanya? Suasanya. Apa? Dagang atau apa? Saya. Kerja di... Nah, ini di... Input data. Oke. Bukan dagang-dagang apa gitu kan? Sebelumnya sih kami memang ngejualan juga sih. Kalau ada orderan untuk lembaran. Apa? Oh, ngerima pesanan. Pesanan, ngerima pesanan. Kue gitu. Nah, terus saya menerima penitipan. Penitipan anak. Oh. Anak pegawai. Saya hansi di rumah. Itu. Anak-anak yang bekerja. Orang-orang yang bekerja. Nah, titip lagi saya. Iya. Dua... Ingat nggak? Ada nggak kejadian istimewa sebelum ini terjadi? Dua tahun lalu. Maksudnya? Kejadian istimewa? Apa yang... Kejadian yang... Yang nggak biasa mungkin? Atau yang... Yang berkesan gitu lah. Yang aneh. Yang aneh gitu. Ada nggak? Kejadian nyata dalam kehidupan. Dua tahun yang sebelum ini terjadi. Tadi kan saya... Yang saya notice nih. Malamnya mimpi buruk. Besoknya mulai hide banyak. Terus berlanjut. Sampai gitu-gitu kan. Nah, terus mimpi buruknya berulang-ulang kan? Oke. Ini kan... Ini... Ada dalam kriteria diagnosis non-medis nih. Gitu. Ini noticeable buat saya. Apakah di rumah sering ada bunyi ledakan? Di atas? Terutama malam hari? Atau kayak ada buah jatuh? Kami ini kan masih ngontak ya sebelumnya. Haa. Rumah. Mungkin rumah yang lama pernah nggak? Rumah kita yang lama di... Kalau... Masih nggak pernah sih. Kalau yang buah jatuh sih... Belum pernah sih. Cuman waktu itu... Pernah ada yang ganjir gitu. Untuk waktu kami... Pertama kan... Rumah lama nih sebelum yang... Dia kena nih kan? Jadi begitu kita pindah. Dia dah kena nih kita kepindah. Pindah di tempat baru. Berapa bulan setelah kena baru pindah tempat baru? Pas... Itu... Nggak salah udah mulai... Itu lah pas awal bulan tuh kita pindah ya. Nah pas itulah kita pindah pas pindah ya. Baru sebulan dua bulan lah gitu. Sebulan dua bulan lah. Itu terus pindah rumah baru. Itu... Ngontra. Nah jalan ini kemarin. Waktu kita pindah di tempat baru tuh. Kok... Baru seminggu gitu kan. Saya bersebersih gitu. Kok tiba-tiba depan rumahnya ada kotoran... Kotoran... Manusia gitu kan. Saya pikir kan. Kotoran kucing atau apa kan. Setelah dicek-cek. Kok kayaknya kotoran manusia langsung depan rumah. Depan... Teras gitu kan. Depan teras. Nah... Depan teras gitu. Terasnya apa? Semen atau apa? Nah semen kan. Semen di jalan gitu kan. Di tepi jalan cuma di depan rumah gitu kan. Iya. Jadi... Kayak ginilah maaf. Ini jalan ini semen teras. Apa semennya terus ini terasnya gitu. Kotorannya di sini. Di tepi jalan sih. Dekat jalan. Tapi pas berhadapan-depan pintu. Jadi saya cek juga kan kok. Lihat mungkin anak kecil gitu kan. Tidak ada anak kecil inkomensi itu kan. Tidak ada. Masih pagi gitu kan. Kecil barat sembarangan gitu ya. Takutnya gitu kan. Saya cek-cek. Sampai saya emang nih kan. Maafnya sampai saya cek lah gitu kan. Ini bukan kotoran ini. Binatang. Kecing gitu kan. Cuma waktu itu kan kita kan. Belum tahu nih secara... Yang kita tahunya secara medis ya. Oke gitu kan. Nah kemarin dah. Setelah temannya datang. Masih kecil. Masih tahu solusi gitu kan. Bahkan kita sempat. Kami belum tahu juga gitu kan. Dikasih pohon bedara gitu kan. Cuma yang ke saya tuh. Ada juga tuh. Waktu itu kan sempat. Saya lihat-lihat di Youtube gitu kan. Saya buka. Punya Ustadz. Melihat bahasa lamah gitu kan. Jadi coba bikin main diri gitu. Jadi saya coba waktu itu kan. Bikin main diri. Pas setelah saya subuh. Habis subuh. Saya coba. Dalam hati saya ini kan. Untuk bentengkan diri sendiri lah gitu kan. Mungkin dari saya. Ataupun kita masing-masing lah gitu. Cuma yang agak aneh ke saya. Waktu itu setelah saya. Rukiah. Mandiri gitu. Untuk saya pribadi. Pintu ini belum dibuka gitu kan. Sekitar jam sembilanan lah gitu. Malam. Pagi. Jam sembilan pagi. Waktu saya mau buka pintu gitu kan. Pas di depan pintu ini kan. Tempat. Nyimpan sepatu. Atau ada yang bergerak gitu lah. Bukannya ular gitu lah. Anak ular sih. Tuh kecil gitu. Saya heran juga kan. Pintu tidak dibuka. Ini lubangnya. Kok ada gimana diri sendiri. Masuk gitu lah. Masuk dari mana gitu ya. Masuk dari mana gitu lah. Tiba-tiba ada ular gitu. Nah tiba-tiba gitu lah. Habis itu. Saya keluarkan. Jadi biasanya kalau ular. Kalau kita keluarkan gitu kan. Dia tetap keluar. Keluar. Ini dia tidak mau keluar. Oh kayak nanti. Oh dia kayak mau nantang gitu kan. Saya heran juga kan. Kok kecil-kecil udah. Sudah berani. Kalau udah besar. Tidak masalah lah kan ya. Ular dekat gini. Langsung polanya pun gini. Kayak mau nantang saya gitu. Ya sebenernya. Nah ini tak akhir. Seminggu sebelum kami peringkat di sini. Ini jelas sekali saya. Saya mimpi kan. Jadi saya mimpi. Ketemu sama teman saya kan. Teman saya waktu kuliah kan. Itu jelas. Padahal secara nyatanya. Dia yang nyarankan saya perobat secara ukiah. Cuma dalam mimpi itu. Dia tuh melarang saya mau. Ketemu saya. Dia nyarankan gak usah dirukiah katanya kan. Dalam mimpinya. Nah ini kan. Kok kecil jalanok nih kan. Ini nanti dikasih tau lah gitu. Jelas nyata sekali gitu kan. Oke. Gak usah lah katanya berangkat ke penjana. Batalkan aja. Robat kini aja katanya. Yang dekat-dekat aja. Oke. Terima kasih. Nah ya. Itu masukan buat saya. Ini kalau secara fisiknya kan. Perdarahan. Ada lagi enggak? Banyak. Sejak pendarahan tuh. Sakit di badannya pindah-pindah. Terasa sakit. Terasa sakit. Kalau lagi hai tuh. Masya Allah. Luar biasa sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala sampai ke punggung. Sampai sebelah. Kayak sebelah nih dah. Dah. Rasa kaku gitu sebelah. Ini nih. Dari sini nih. Sampai kayak gitu ya. Terus sakit pinggang. Terus setiap sebulan sekali. Pas haid juga. Tengah malam. Dari jam 12 ke atas. Sampai subuh tuh. Susah mau buang air kecil. Susah buang air kecil. Buang air kecil. Rasanya tuh rasa penuh. Di kandung. Kandung keminya udah penuh. Rasa penuh. Tapi pas mau ngeluarkannya tuh susah. Terus sampai berair-air mata susah. Sakit sekali. Itulah saya heran. Pas begitu menjalani subuh. Barulah saja. Lancar. Kencik. Eh buang air kecil. Selalu seperti itu. Setiap bulan. Setiap bulan sekali. Pas lagi air yang banyak-banyak darahnya tuh. Darah. Pas lagi itu. Nah ini aneh. Aneh. Sama medis juga aneh. Aneh ini. Itulah. Aneh ya. Pas. Nah. Lalu. Jahlah. Kita mau buang air kecil. Yang adanya tuh banyak keluar darah aja. Darah aja yang keluar ya. Yang segumpal. Oh itu. Dulu kan. Sempat makan obat-obat herbal gitu kan. Keluar nggak darah-darah tuh yang buku-buku tuh. Buku-buku-bumpal gitu kan. Oke. Tapi kata kakak. Kakak saya kan. Biasanya. Kalau. Biasanya lah. Kalau kakak nih satu botol lah. Dah cukup. Makan obat tuh. Herbalnya tuh. Sedah. Kakak nih. Kok nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Betul katanya. Iya. Aneh kan. Sudah dari ajwa. Yang kata kasih ustadz. Dari kurma ajwa. Sampai kurma biasa. Hmm. Madu. Yang geramuan-geramuan apa tuh. Jamu gitu gak. Dah. Nggak mempan. Malah sakit perut. Kalau minum jamu. Iya. Iya. Oke. Nggak cocok. Ada gangguan ibadah? Eh. Nggak sorot kah? Itu lah. Oh iya. Tapi begitu dah itu saya itulah. Saya usahakan. Sholat aja ya. Ada kadang tuh. Kalau sholat isya tuh. Kalau dah pas lagi sholat. Rasa udah ngantuk. Ngantuk. Saya usahakan lah. Sholat segera. 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 Oke. Maaf. Jadi di rumah baru ini kontrak ya. Yang penitipan anak segala itu disini sekarang. Di rumah ini. Sebelumnya penitipan anak udah dari rumah yang lama enggak? Dari rumah lama. Nah. Ada enggak perubahan setelah pindah ke rumah yang baru ini? Misalnya jadi sepi tiba-tiba orang. Sepi. Jadi sepi. Orang tuh udah mau nitip. Tahu-tahu enggak jadi. Kadang-kadang tuh apa. Kayaknya masalah ada yang. Maaf ya. Ada yang enggak bayar. Kalau enggak masalahnya. Tapi enggak tahu. Tiba-tiba enggak bayar. Ilang gitu aja. Ada yang enggak. Boleh macam-macam lah. Diberi harapan. Kadang-kadang. Eh lalu enggak jadi. Oke. Itu. Ada enggak rasanya. Kayak. Terhalang gitu dalam pekerjaan. Selama dua tahun ini. Selama sakit. Isir sakit. Yang aneh. Yang aneh. Yang enggak biasa. Saya cuman kalau. Kalau dalam lingkungan kerja. Kalau kadang-kadang ini. Setiap orang yang akrab sama saya. Ujung-ujung aja di ini gitu. Jadi. Kayak. Enggak musuhan sih. Enggak. Jadi kayak dengan jauh sama saya. Sudah pernah tabayun. Kenapa? Sekarang kok sama saya kayak gitu. Karena enggak nanya. Ya sih saya. Kalau yang langsung banyak gitu. Dia enggak mau menjelaskan. Cuman kayak menghindar aja gitu. Bahkan. Bukan hanya dengan teman gitu kan. Kadang-kadang saya dengan keluarga sendiri gitu kan ya. Dengan. Dengan ipar gitu kan. Dengan ipar gitu kan. Yang dulunya kita akur. Semenjak ini udah. Jadi kami tuh. Akhirnya budak nih. Jadi kayak. Ngesinkan diri lah gitu. Oh. Jadi dijauhin orang. Ya. Jadi akhirnya kita jadi. Takut juga gitu Pak. Mau akrab semua. Ya takut. Nanti malah ini. Tapi memang ada salah kali. Mana ya. Enggak ada sih. Enggak ada. Rasanya enggak ada ya. Enggak ada. Rasanya enggak salah. Kalau di. Sering di janjikan kan. Di apa. Diirikan mungkin kan. Kalau orang sih enggak. Karena makanya. Saya dalam beraktifitas sehari-hari. Udah mengurangi yang mana yang kita. Jadi mana yang jualkan diri itu. Iya. Enggak terlalu inilah. Enggak terlalu inilah. Enggak terlalu inilah. Oke. Maaf. Dalam 2 tahun belakang ini. Selama. Perdarahan. Berlebih ini. Apakah sering bertengkar dengan. Masalah yang sepilih. Sering. Sering. Malah saya lihat. Dia lebih cenderung. Lebih agresif deh. Kalau saya salah sikit gitu kan. Jadi. Kadang-kadang. Maaf aja gitu kan. Kadang-kadang. Saya kalau dia lagi marah. Atau apa gitu. Kok saya kayak. Bukan melihat istri saya gitu. Beda gitu kan. Kayak bukan. Sifat dia yang. Biasanya gitu ya. Dia lebih ini. Dia kayaknya. Ego ini lebih tinggi gitu kan. Jadi kita yang. Kalau dulu. Kalau kita bertengkar gitu kan. Saya yang marah. Dia tinggal lah gitu. Kalau sekarang dia gak mau. Oke. Kalau dia mau menang gitu kan. Oke. Maaf. Itu. Apakah ada. Rasa benci yang berlebih. Tanpa alasan yang jelas. Kepada suami. Itulah sekali. Benci-benci. Sampai kepikiran pernah mau. Mau bisa. Hmm. Itu sering gak ada kayak gitu. Ih bisa aja lah. Ih dah lah. Pes di dalam bertengkar aja. Oh pas tengkar aja. Pes di tengkar aja lah. Satu pertanyaan terakhir. Sampai disini hari selasa. Di Mempawah. Senen. Iya. Tempat keluarga. Ada gak bedanya rasa di badan. Atau pikiran perasaan. Waktu di Mempawah. Waktu di Pontianak nih. Dengan selama di Sambas. Ada sih. Apa bedanya. Masih enjoy. Disini lebih enjoy. Lebih enjoy. Lebih pikiran lebih plong. Was-was berkurang. Kalau pedaranya masih. Ini sikit lagi nih. Ini dah nak apa. Dah nak abis. Udah mau abis. Yang paling beda apa waktu di Sambas. Di rumah Sambas dengan di luar Sambas. Lemas maksudnya. Kalau di rumah Sambas. Di rumah. Lemas. Buang air kencing sering malam-malam. Semalam cuman dua kali kan. Cuman. Disini. Hmm. Kalau disana. Kalau malam sering kencing. Sering. Susah tidur. Susah tidur. Ya udah. Sekarang apa yang dirasakan. Deg-degan. Deg-degan. Masih ingin. Oke. Apa yang dirasakan. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Yaudah. Mari kita mulai. Nah sebelum ini belum pernah Rukiah ya. Rukiah di Rukiah. Di Rukiah belum. Rukiah mandiri sering. Waktu Rukiah mandiri ada reaksi enggak? Ada. Mual-mual. Mual-mual. Entah sakit semuanya. Oh ya udah. Anu siapkan kantongnya Anu kan memang. Buka emang. Lihat Pak Doktor di Youtube disini sering nonton tuh. Ada reaksinya. Oh ya? Pengen mau muntah. Singgul-mual. Mulai sakit. Panas dingin. Ayo kita mulai. Bismillah. Mari kita sama-sama berdoa. Minta kesembuhan kepada Allah. Semoga melalui Rukiah. Ini Allah hilangkan gangguannya. Allah sembuhkan sakitnya. Minta air. Air. Botol Pak. Boleh. Okey boleh. Sekalian. Eh. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad. Kamasalaita ala ibrahim wa ala alih imrahim. Innaka hamidu majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala alih muhammad. Kamabarakta ala ibrahim wa ala alih imrahim. Innaka hamidu majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antashafi'i. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa antashafi'i. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah sembuhkanlah asalki yang ada di rahim dan di seluruh badan pasir ini. Apa yang dirasakan? Anas dingin. Anas dingin. Apa? Sedih? Sedih? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inam. Okay. A'udhu billahi minas shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apabila ada jin yang suka dengan darah, yang makan darah, yang ada di rahim, silakan keluar. Silakan pergi dari tubuh ini. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. Ada rasa berat di kepala? Ya, terasa Sini ni, berat Ada rasa panas? Panas dingin A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Fajjalnahu haba'an mansura Wa yunazilu alaikum minas sama'i Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhibaankum rijza syaituan Wa liyarbita ala kulubikum Wa yuthabita bihil aqdam Faatallahu bunyanahum minal kawa'id Fakharu alaikum wa sakhfu min fatihim Wa atahumul adabu min haythul ayyashunrun Baratum min Allahi wa rasulihi Ila alladhin ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika Umirtuwa ana awalul muslimin Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Fajjalnahu haba'an mansura Wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'an liutahirakum bihi Wa yudhibaankum rijza syaituan Wa liyarbita ala kulubikum wa yuthabita bihil aqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'id Fakharu alaikum wa sakhfu min fawqihim Wa atahumul adabu min haythul ayyashunrun Baratum min Allahi wa rasulihi Ila alladhin ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika Umirtuwa ana awalul muslimin Kepala yang sakit? Kepala lagi? Sini Cuba minum lagi Apakah air ini terasa pahit? Nasi Biasa saja Biasa saja Tolong duduk di sampingnya Tolong Tepukkan kepalanya Ya Tepuk Wa qadimna ila ma amilu min amalin Fajalna hu haba amman surah Wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'al Gini Tempuknya kek gini Al yutahirakum bihi Wa yudhibaankum rijzat syaitaan Wa liyarbitu ala kulubikum Wa yusabita bihi laqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'idi Fakharu alayhi musafu min fawqihim Wa atahumul adabu min haythu la yashurun Baratum min allahi wa rasulili Dalam Kalian dirasakan sekarang? Masa berat? Masa berat? Ok Ba'udhu billahi minas shaitanir rajim Wa qadimna ila ma amilu min amalin Fajalna hu haba amman surah Wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'al Li utahirakum bihi wa yudhibaankum rijzat syaitaan Wa liyarbitu ala kulubikum Wa yusabita bihi laqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'idi Fakharu alayhi musafu min fawqihim Wa atahumul adabu min haythu la yashurun Baratum min allahi wa rasulihi Lalladhin ahatum min al-muriki Qul inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Keluar yang ada di kepala Yang ada di tengkuk Yang ada di perut Yang ada di rahim Yang ada di rahim Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah dan sendawa Keluar yang ada di rahim Belakangnya ada Wa qadimna ila ma amilu min amalin Fajalna hu haba amman surah Wa yunazilu alaykum min al-samai Ma aliyutahirakum bihi Wa yudhibaankum rizizal shaytan Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'idi Fakharu alayhi musafu min sultihim Wa atahumul adabu min haythu la yashurun Baratum min allahi wa rasulihi Tolong tepukkan tulang ekor Keluar yang ada di rahim Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Keluar yang membuat perdarahan Keluar yang membuat perdarahan Yang memberi mimpi buruk Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Wa qadimna ila ma amilu min amalin Fajalna hu haba amman surah Wa yunazilu alaykum min al-samai Ma aliyutahirakum bihi Wa yudhibaankum rizizal shaytan Kenapa? Kenapa? Tepuk sini ya Pundak kirinya Ini Tepuknya kayak gini Keluar yang dipundak kiri Keluar lewat mulut Baratum min allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lah huwa bidhalika wa mirtuwa anna awalil muslimin Sayang, sayang Okay, sekarang ini letakkan tangan di perutnya Terus dorong Udah ada Dorong, terus sampai kelep Terus kemudian Tanah Dengar dingin Dengar dingin Masa bermuntah tapi Ya, dorong lah Dorong, dorong Gemuar perutnya Ya, dorong Dorong lah tuan berulang-ulang Wa qadimna ila ma'amilu min amalim Faja'alna laba'am mansura Wa yunazulu alaikum min asamai ma'al li utahirakum dihi Wa yudhiba ankum rizza shaitaan Wa liyarbita ala kulubikum wa yusafita bihi l-aqdam Fa'ata allahu bunyanahum min al-kawa'i Fakharu alayhim usafu min fawqihim Wa atahum ul-adabu min haithu la yashmuhun Baratum min allahi wa rasulihi Lalladina ahatum min al-mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa didhalika wa nertuwa'na awalul muslimin Dorong ke mulut Dorong ke mulut Tekan, dorong ke mulut Luar yang ada di kepala, yang ada di temku, yang ada di wajah Fasubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilayhi turja'un Dorong, dorong ke mulut Dari dadak, dari dadak, dorong ke mulut Fasubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilayhi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilayhi turja'un Terus panas Panas Berat atau panas kepalanya? Panas terus Sakit Bantu saya lagi Nah, maju lagi Maju untuk disana Soninya dibelakang Bukan, bukan Dudanya disana Bantu saya lagi Ya, saya akan kepalanya Terus di sini Haa, gitu Keluar dan yang ada di kepalaan Keluar lewat mulut Semuanya keluar Semuanya keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Oke, sekarang dorong dari pinggir, legang pinggirnya Terus dorong Terus dorong Agaknya tekat Tekat, dorong Pelan-pelan Sampai ke tempatnya Walau Wa ala wal mulut Yang ada di rahim Keluar yang ada di Rahim Yang masih ada di Rahim Keluar dari badan ini Turun lagi, turun Tinggulnya, turun lagi Haa, situ, iya Keluar yang ada di Rahim Yang membuat perdarahan Ok, turun lagi Turun sampai ke tempuhnya Ok, sedang Ok, sedang Belum rasa, apa lagi? Panas Panas, turunnya sakit? Aku rasa dia nyangkut Di? Di leher? Di leher? Di leher? Dorong begini, dorong pakai tangan Dorong ke mulut Dari leher, dorong ke mulut Gini Gini Dorong, bismillah Siapkan Iya, keluar lewat mulut Keluar yang tersangkut di leher Keluar lewat mulut Fasubahanalladhi biyadihi malakum Kulli syai'i wa ilaihi turuja'un Ya, keluar Keluar dari badan ini Alhamdulillah Apa yang dirasakan sekarang? Terima kasih ringan Ringan, Alhamdulillah Tapi, masih lebih lemas Lemas Ada rasa, mo? Kincin? Iya Ada? Iya Ada, tidak Ada, tidak ada kincin Iya Ini misi, ya kalau penyakit medis kalau dirukin tidak akan ada reaksi kayak ini sampai ngambil alih kesadaran Alhamdulillah pas keluar-keluar dia langsung ringan kan ini tanda tangan maaf ini HP nya berapa 7 tidak sampai lihat tangan saya beda kan ini anemia ini maaf ini aslinya ini orang normal maksudnya kalau tidak ada gangguan non medis kalau kayak gini pasti lemas sampai pucat kayak gini lemah lebih lesu iya iya ini anemia soalnya maaf ini masih lama di puntena maksudnya perkiraan 1 alhamdulillah ini mohon maaf saya mau salah secara medis ini kalau HP nya di bawah 7 sebaiknya di transfusi biasanya akan di transfusi kalau HP nya di bawah 7 karena itu bisa bahaya juga satu dia memberatkan kerja jantung jantungnya berdebar berdebar nah ini abis rukiah kan ringan kan abis tadi yang jadi berat terus membesar terus pas udah muntah kan ringan nah setelah itu balik ke keadaan normal berarti normalnya maksudnya normal itu maksudnya tanpa gangguan non medisnya ya nah kalau normalnya itu orang anemia kayak gini nih sepucat ini nih ini pasti lemah lebih lesu kepala rasanya ini cuman beda loh kalau kita anemia sakit kepala karena anemia dengan kandajin itu beda beda sakitnya iya kalau anemia gimana susah gak jelaskan itu saya pernah anemia dulu pernah saya anemia itu pernah rasa yang tapi yang sering disini sakit nah disini tapi yang dominan itu ngambang misalnya kita dari duduk mau berdiri ya kan atau dari bareng mau bangun itu atau pas kita jalan kalau kita aktivitas itu ngambang rasanya pengennya itu duduk istirahat dulu karena kalau kita beraktivitas itu itu memberatkan kerja jantung jantung harus mumpah kadang jantung binginnya kayak gitu jadi maksudnya gini habis ini habis rukiah ini coba kemana ke rumah sakit ke atau ke klinik ke dokter kandungan lah pokoknya karena ini kan kaitannya kepedarahan tadi kan saya juga mau nanya setelah rukiahnya kan baiknya bawa ke dokter ahli dalam atau ke dokternya kandungan ke dokter kandungan aja karena sebab awalnya kan perdarahan dari haid kan nanti dokternya kan periksa tuh ini kayaknya perlu cek darah kalau cek darah memang di bawah 7 biasanya kalau di bawah 7 biasanya perlu transversi karena kalau dengan suplemen penambah darah aja itu lambat tidak terlalu ini kalau perempuan itu kan HB normal itu 12 sampai 16 kalau HB nya 10 kan kurang 2 kan kalau HB nya cuma 10 biasanya masih bisa pakai suplemen hampir mau pingsan tuh sering begitu tapi karena waktu ambil kermatnya saya memang begitu juga pendarahan iya pendarahan hampir mau pingsan terus di dikasih tipis sama bidang berusaha pajang kermatnya tarik nafas udah gelap udah perlihatan tuh Alhamdulillah tidak jadi pingsan saya relax gitu dulu gitu ternyata di di cek lah bidang 70 cuma darah 70 berapa tensinya rendah tensinya iya tadi yang terakhir tuh darah normal sih tensinya normal tensinya normal iya 135 per 90 Alhamdulillah HB nya aja yang rendah iya HB nya rendah ini dari penglihatannya udah kelihatan mati dengan muka pucat ya iya pucat, bibir pucat itu ada saya lihat apa yang lokal kan angkret cek itu cek ya memang terima kasih emang keserupan parah iya sampai bisa jalan bisa begini juga menyerang oke ini cukup lalu saya matikan dulu ya oh iya hai 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 hai